Baiklah kawan, disini saya ikut berbicara terkait. Ya, ada beberapa orang yang menanyakan keberadaan Pak Prabowo Subianto di saat ya, pelaksanaan aksi Bela Palestina di Bonas kemarin 5 November 2029, mulai 2023. Ya, yang katanya hanya Pak Anies yang datang dan semua diundang. Perlu saya sampaikan kepada sahabatku. Pak Prabowo ini masih Menteri Pertahanan. Ya, jadi yang hadir di situ di pemerintah itu adalah yang ada kaitannya langsung seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Agama. Nah, kalaupun kehadiran salah satu capir di situ Pak Anies, itu peserta biasa. Bukan Pak Prabowo tidak mau datang. Karena bukan rananya Menhan di situ. Ya, kecuali Pak Prabowo bukan Menhan, bisa saja hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ketidakhadiran Pak Prabowo disebut tidak membantu Palestina. Eh kawan, Pak Prabowo itu sudah kirim banyak bantuan ke Palestina. Bahkan akan dibuat rumah sakit di sana, di Gasa. Ya, bahkan disapel 5 kapal dan bantuan sudah dikirim. Kalau Pak Anies, apa yang sudah dibantu secara fisik Pak Anies ke Palestina? Ya, itu tunjukkan kalau memang ada. Sampai sekarang saya belum tahu apa wujud bantuan Pak Anies ke Palestina. Saya secara pribadi menghormati, menghargai, salut kepada sadar-sadar kita yang turun ke jalan untuk membela Palestina. Saya salut itu. Tapi bukan berarti yang tidak turun ke jalan, dianggap tidak membela Palestina. Jangan juga begitu, kawan. Kita berkomitmen bangsa Indonesia, Palestina harus merdeka. Baikkan videonya, kawan. Baikkan videonya, kawan saya yakन. Baikkan di sana. Baikkan이쟬o. Baikkanodse. Baikkan saya sampai ke pudusan. Baikkan ayat kayna.